Hai assalamualaikum Nah di video kali ini aku pengen ngebahas tentang ADHD ya jadi disini buat kalian yang butuh informasinya silahkan tonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih di video kali ini aku pengen ngebahas tentang ADHD lagi ya jadi disini lebih tepatnya kalian silahkan sharing ya yang rasa anak kalian itu ADHD silahkan kalian komen di video kali ini ya kalian komen kelucuan-kelucuan anak kalian ya jadi mungkin anak kalian itu misal diandalkannya ADHD dan anak kalian itu misal cenderung lebih kayak misal mohon maaf anaknya lebih kayak apa galak ya nakal ke temen misal ujuk-ujuk iseng atau mukul atau anak kalian lebih cenderung kayak kalau sama orang yang nggak dikenal cepat akrab nah kayak gitu-gitu ya Nah silahkan kalian komen ya buat kalian bisa tahu ya beberapa orang ya dengan diandalkan ADHD itu dengan cenderungnya itu misal kayak si bintang ini ya misal si bintang itu lebih akrab dengan orang lain kayak cari perhatian dia nggak takut orang dia lebih kayak tenaganya itu powerful ya yang jelas untuk anak ADHD itu yang jelas mereka itu powerful ya jadi tenaganya itu lebih banyak nah gitu ya jadi silahkan kalian komen aja di video di bawah ya mungkin siapa tahu ada ibu yang membutuhkan informasi tentang kecenderungan anaknya ke apa gitu biar bisa mengerti ya jadi bukan anaknya dia aja kayak gitu oke nah jadi aku mau kasih tahu nih buku prestasinya bintang ya jadi aku tuh hari ini baru aja pulang sekolah dan aku tuh kaget bintang itu diprace ya jadi gini ya si bintang itu saat ini adalah ngaji atau TPK ya taman pendidikan Quran dengan metode kiroati ya jadi metode kiroati itu harus cepat tepat ya kan dan pengucapannya itu bener-bener harus benar dan posisi waktu si bintang hadir di TPK itu bintang itu belum bisa ngomong za ya za gitu tuh dia nggak bisa dan Alhamdulillah sekarang ini bisa dan dia itu ngajinya Alhamdulillah dan aku tuh kayak yang bersyukur banget jadi tujuan aku ngasih tahu buku prestasinya bintang ini ya aku cuma mau ngebuktiin ke kalian buat kalian yang ngerasa anaknya itu ADHD anak kalian itu masih bisa dilatih fokus ya ini aku udah ngebuktiin anak aku udah aku latih fokus ya meskipun awal-awalnya memang berat bahkan sampai sekarang pun dia terkadang fokusnya terganggu cuman ini buat aku ada perubahan dan Alhamdulillah ya kembali ke TPK ya jadi si bintang itu ngaji di TPK dengan metode kiroati yang harus jelas tepat ya kan pengucapannya harus benar-benar-benar kalau misalkan nggak benar dia akan dapat nilainya misal kayak ini ya misal nilainya itu adalah L- artinya dia besok harus mengulang ya kalau misalkan L artinya lulus ya lanjut ke berikutnya nah intinya kayak gitu ya nah singkat cerita si bintang itu awal mulanya itu belum sekolah paut dulu jadi si bintang itu masuk ke TPK dulu setelah satu bulanan baru si bintang masuk sekolah ya awal mulanya kalian udah paham ya jadi si bintang itu selama ini aku udah apa namanya curiga bahwa si bintang itu ada sesuatu ya cuman aku kayak dinael kayak menolak ah enggak enggak anakku baik-baik aja aku selama ini kayak begitu tapi aku udah aku dan suamiku tuh udah kayak memahami kayaknya anak kita tuh ada sesuatu gitu cuman kita kayak nggak ngerti harus bagaimana nah singkat cerita bintang masuk ngaji dan aku melihat perbedaannya bintang dengan anak-anak lain jadi kalau anak lain itu fokusnya baik kalau bintang itu terganggu nah dari situ aku langsung bergerak jadi aku mencoba konsultasi dengan dokter tumbuh kembang dan disarankan untuk terapi dan bintang menjalani terapi ya dan terapi juga ini terapi itu penting buat anak ADHD dan disini yang paling penting adalah kalian kalian sebagai orang tua kalian harus mau capek ya karena untuk anak ADHD itu benar-benar powerful uji sabar uji iman jadi disini mental yang harus dikuat-kuatin adalah si ibu atau si bapak jadi kedua-duanya ya karena kalau misalkan anak powerful di sekolah itu mungkin akan terlihat berbeda dengan anak yang lain jadi ketika ada orang tua yang lain berkomentar kalian harus kuat imannya hatinya harus kuat harus bisa menerima bahwa kalau si anak ini ada sesuatu dan kita harus bisa menerima dan kita harus berusaha semaksimal mungkin ya gimana caranya si anak ini dilatih biar fokusnya itu baik biar fokusnya itu terarah ya adabnya pun harus diingatkan ketika anak misalnya ngetawain orang misal dengan giginya ompong atau kepalanya botak ketika si anak itu ngucap begitu jangan anggap kalian itu lucu meskipun umurnya masih di bawah 4 tahun kalian langsung bilang tegas ini gak boleh ini salah biar si anak ini tahu bahwa kalau ini tuh salah gak boleh asal berbicara seperti itu ya itu namanya gak sopan karena kenapa si bintang itu terkadang dia itu kayak gak takut orang dia mudah terapa mudah kayak kenal ke orang kemudian kalau misalkan ada sesuatu di diri orang itu dia bisa menanyakan intinya bertanya bukan ngebully ya jadi misalkan kok kepalanya botak kok bibinya ompong nah kayak gitu itu kan namanya gak sopan ya jadi kita peluruskan ini perbuatan salah gak boleh bicara begitu kalau misalkan kalian dari hal terkecil tidak diingatkan kan ini nantinya akan nyampe besar jadi si anak itu akan tidak tahu sopan santun ya ini benar-benar tugas orang tua untuk mentertibkan si anak ini biar adabnya itu bagus besok kalau misalkan anak ini lebih kayak kegalak orang ya kan atau anak ini mudah emosi emosinya enggak terkontrol jadi anak ini harus kita ingatkan harus kita latih gimana caranya emosinya itu terkontrol nah kayak gitu ya jadi intinya untuk anak ADHD itu kuncinya di orangtuanya ya kuncinya di orangtuanya dibantu dengan terapi ya terapinya kalian bisa konsultasi dengan orang apa tenaga ahli ya ada klinik tumbuh kembang atau kalau misalkan kalian orangnya sibuk ya ada klinik umum ya bukan di rumah sakit untuk khusus ketumbuh kembang itu ada ya kalau misalkan kalian pusing nggak mau kayak gitu ini adalah tugas kalian yang artinya di rumah kalian wajib banget bikin si anak ini belajar fokus dengan cara bermain ya kalian bisa lihat di video-video orang ya cara melatih fokus anak ya gimana caranya si anak itu fokusnya itu menjadi baik jadi untuk belajarnya ini tidak terganggu ya di video sebelumnya aku udah bilang ya kalau anaknya pinter ya ingat ya kalau anaknya pinter tapi fokusnya terganggu otomatis di pelajaran pun dia akan terganggu ya jadi meskipun anak ADHD kalian itu pintar tapi kalau fokusnya terganggu ini akan mengganggu juga di kehidupannya ya jadi mumpung kalian anaknya itu masih kecil aku menyarankan banget kalian untuk berusaha semaksimal mungkin agar si anak ini tertip ya jadi butuh ditertipkan butuh di apa ya namanya diingatkan jika anak itu salah mungkin kalau orang anak normal biasanya akan lima kali ngasih tahu untuk anak ADHD D butuh 15 kali untuk ngasih tahu nah kayak gitu ya Nah disini aku akan ngasih tahu buku prestasinya bintang ya ini di awal-awal bintang ini banyak elmin nya ya jadi elmin itu artinya mengulang ya jadi dari kalau di tempat ngajinya bintang kan ada istilah pratika ada pratika A pratika B pratika C nah kayak gitu ya jadi di pratika A bintang membutuhkan waktu sekitar nih bintang membutuhkan waktu sekitar sekitar dua puluh dua eh dua puluh empat hari ya jadi bintang membutuhkan dua puluh empat hari di pratika ya yang artinya disini bintang ada min nya coba satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya yang artinya min nya itu ada sembilan biji yang artinya bintang harus mengulang ya di pratika bintang itu pratika A bintang elmin nya itu ada sembilan ya jadi membutuhkan naik ke pratika B dia membutuhkan dua puluh dua puluh empat hari ya 24 hari ya Hai coba oke jadi Oh jadi dia membutuhkan 22 hari untuk untuk pindah ke pratika B ya karena kenapa ini mungkin kepala sekolahnya lagi nggak ada jadi disini tertulisnya ngulang ya yang harusnya waktunya tes bintang nggak jadi tes karena kepala sekolahnya mungkin ini lagi nggak ada ya jadi intinya bintang membutuhkan 22 hari untuk tes menuju prabe ya Nah sekarang aku kasih lihat nih aku kasih lihat bintang diprabe ya dia diprabe dia membutuhkan waktu satu dua satu dua tiga empat lima enam oke tujuh oke nah jadi diprabe bisa perbandingin ya dipraa dia membutuhkan waktu dua puluh dua puluh dua hari untuk pindah ke B dari B dia membutuhkan waktu sekitar satu dua tiga empat lima enam duuh nah diprabe dia membutuhkan waktu dua belas hari ya untuk dia pindah ke C ya artinya ada perkembangan ya nah terus kalau mau barik banget ya ini aku bener-bener syukur banget dari C ya untuk ke jilid satu bintang membutuhkan waktu lima hari ya karena di sekolahnya juga dia diterusin di tpq-nya ngaji kemudian di sekolahnya juga diterusin jadi ini nambah banyak juga cuman disini yang bikin aku Masya Allah di A eh di A di A ini dia banyak L minnya karena memang si bintang itu belum aku terapi nah untuk B ini si bintang itu tidak ada min sama sekali untuk C nggak ada min sama sekali nah ya nah kemudian disini di project dia membutuhkan lima hari yang artinya dari pra A pra B bintang itu tidak ada L min sama sekali tidak ada sama sekali ya yang artinya bintang itu mampu fokus jujur aja sebelum bintang terapi di rumah sakit bintang dari usia tiga tahun itu udah aku latih untuk fokus makanya banyak yang ngomong si bintang misal nggak mau diam tapi waktunya belajar ngaji dia mau ya karena si bintang tahu konsep belajar dari umur tiga tahun dia itu bener-bener aku latih untuk fokus nah kemudian ya waktu aku awal-awal masukin ke tpq taman pendidikan Al-Quran itu aku ngeliat bintang itu berbeda aku langsung sekitar berapa hari dia aku ngeliat ya sekitar semingguan atau dua minggu aku nggak tahu lah pokoknya baru banget dia ngaji aku ngeliat si bintang itu berbeda fokusnya bener-bener terganggu dia masih suka keluar dia masih suka sibuk sendiri temennya mau baris dia nggak mau baris dan kayak gitu makanya aku langsung ke dokter tumbuh kembang dan kemudian bintang disarankan untuk fokus untuk fokus sorry untuk terapi ya biar fokusnya itu menjadi baik ya yang artinya disini aku mau nyampein ya artinya disini anak adik-adik itu bisa dilatih untuk fokus fokus meskipun ya ini akan ada garis bawahnya lagi ya meskipun fokusnya itu berbeda dengan anak yang lainnya ya intinya intinya aku cuma mau kasih tahu aja nih anak adik-adik bisa sekolah di tempat biasa fokusnya masih bisa kita bantu ya cuman kalau untuk yang bener-bener dia diem sama sekali itu tuh kayaknya tuh nggak nggak bisa ya seenggaknya dia tahu konsepnya aku belajar ya aku harus belajar setelah belajar selesai dia akan bermain lagi ya anak normal pun juga akan begitu ya intinya disini untuk anak adik-adik ya kuncinya di orang tuanya silahkan latih fokus anak kalian ya kalau misalkan kalian itu nggak ada waktu kalian bisa diterapi di klinik tubuh kembang ya kayak si bintang ya bintang melakukan melakukan terapi ya disini kalian harus tahu juga ya untuk membantu anak adik-adik biar fokusnya bagus itu tuh bener-bener meluangkan waktunya itu bener-bener itu lebih banyak ya karena kenapa aku dari dulu dari usia tiga tahun aku tuh lebih ngebantu bintang untuk fokus daripada pengerjain kerjaan rumah nah bisa dibayangin kalau misalkan anak kalian itu diasuh orang atau kalian kerja ini akan merepotkan banget ya jadi disini aku akan mengingatkan buat kalian jika anak kalian itu mengalami ADHD silahkan kalian bisa terapi di rumah juga dibantu ya dibantunya itu terapinya kayak gimana sekalian latih fokus latih fokus tuh caranya gimana anak tuh gimana caranya fokusnya itu lama ya jadi kalau fokusnya terganggu misalnya nih 5 menit anak itu udah gak mau lagi ya kebanyakan anak dibawah 5 tahun itu fokusnya itu sebentar cuman kalau misalkan anak ADHD itu bener-bener powerful dia itu akan meloncat akan ngelari fokusnya gak mau gak mau belajar cuman kalau yang sudah dilatih dia akan mengerti waktunya belajar dia akan belajar kalau misalkan sudah selesai dia akan bermain lagi nah intinya gitu ya jadi aku akan terus mengingatkan buat kalian ya jangan putus asa buat kalian yang anaknya itu misal ADHD splash dealer atau apapun itu kalian harus berjual ya kalian percaya deh anak itu kalau ada kekurangan tapi kekurangan itu menjadi kelebihan ya akan menjadi kelebihan dan sekarang aku udah ngebuktiin si bintang prestasinya ini bisa berubah menjadi berastis baik karena fokusnya udah membaik gitu loh dia udah gak keluar kelas gurunya misal di sentra balok dia akan mengikuti di sentra alam dia akan mengikuti gitu loh gak yang sibuk sendiri enggak dia mampu mengikuti udah bisa fokus akan tetapi belum sempurna tapi buat aku ini akan alhamdulillah banget dengan buku prestasinya bintang kayak gini ini udah ngebuktiin bahwa si bintang itu fokusnya udah baik coba diselimut nah untuk anak TK untuk anak paut disini tuh sekarang kan ada metode misal sentra ya sebenernya untuk anak TK untuk anak paut itu tidak boleh ada kalistung ya tidak ada boleh kalistung tapi ya harusnya dikenalin harusnya dikenalin karena memang kalau untuk kelas SD itu biasanya udah dituntut bisa mengenal huruf-huruf ya kan cuman disini sebenernya untuk TK dan paut itu belum harus diajarin membaca ya cuman di sekolahnya bintang itu disini dia itu gak mengutamakan belajar membaca ya jadi ini ada buku jilid 1 apa buku babi be apa sih nam babi bu bebo ya jadi ini adalah buku babi bu bebo ya ini dapat dari sekolah cuman ini gak diutamakan ingat ya buat kalian yang anaknya TK atau paut ya belajar membaca ini tidak ada harusnya tidak ada ya ingat ya harusnya tidak ada kalistung itu cuman di sekolahnya bintang diselipin sedikit dikenalin huruf-huruf tetapi dia gak dipaksa terus-terusan enggak ya jadi sesekali aja ya sesekali aja jadi dia lebih ke metode sentra sentra balok, sentra alam nah itu bener-bener fokus disitunya aja karena tugas guru TK itu adalah membantu si anak untuk bisa fokus dulu ya jangan sampai anak itu bisa baca tapi larinya masih suka jatuh atau si anak itu nuang air tumpah-tumpah nah kayak gitu-gitu ya intinya tugas guru TK, guru paut adalah melatih anak untuk percaya diri untuk fokusnya menjadi baik untuk anak itu bisa bersosialisasi anak itu tahu kayak sopan cantun pokoknya tugas guru TK itu adalah ngajarin anak untuk seperti itu cuman disini si bintang ada buku seperti ini cuman diselipin sesekali dan kalian harus tahu ya dari dulu si bintang itu kan suka aku latih ya suka aku latih, belajar kayak apa namanya mengenal guru, mengenal apa namanya mengenal apa namanya mengenal angka aku udah ngajarin ya cuman buat yang belum tahu kesannya aku kayak ambisius anakku untuk pinter padahal enggak, aku selama ini ada selama ini aku melatih fokus anakku dengan guru, dengan angka dan itu tuh sambil bermain ya kalian gak tahu aja cuman kebanyakan yang aku videoin posisinya bintang lagi belajar membaca atau berhitung padahal si bintang selama ini aku latih fokus ya makanya disini banyak orang yang kaget bahwa si bintang ini sudah bisa membaca ya jadi si bintang ini di sekolahnya ternyata ada diselipin momen waktu-waktu si anak itu harus belajar atau mengenal huruf ya cuman yang aku lihat di buku itu prestasinya bintang ini adalah L terus nah jadi si bintang itu sudah membaca sampai jilid 15 jilid 15 disini yang aku lihat eh halaman 15 maaf ya halaman 15 yang artinya ini ya bintang udah halaman 15 15 sekarang waktunya yang lanjut ke 16 ya nih bisa kalian lihat ya ini jilid 15 ini udah ada baca dua suku kata bahkan disini misal jaja gaja baja jaga ca ca jahada fajada yang artinya disini si bintang itu mampu fokus untuk dia belajar membaca seperti ini sebenarnya kalau kalian tahu si bintang itu bisa membaca itu belum lama belum lama justru aku kaget aku kaget bintang mampu membaca buku ini ya bintang jilid 1 ya ini jilid 1 bintang mampu membaca kalau misalkan teman-temannya itu belum mengenal huruf belum hafal diacak belum hafal bintang udah di tahap dia bisa membaca ya yang artinya selama ini bintang aku latih aku latih ya aku gak ambisius anakku pinter ya mohon maaf ya kalau misalkan ada teman-teman aku atau teman-teman suami berkomentar seolah-olah aku kayak ambisius anakku pinter tidak aku gak ambisius anakku pinter tapi disini aku akan menggaris bawahi ya karena aku seorang ibu aku merasa anakku tuh berbeda minimal anakku bisa mengikuti ya aku selalu bilang ke orang gajah bisa dilatih lumba-lumba bisa dilatih masak anak orang gak bisa dilatih jadi aku gak menyamakan bintang dengan binatang tidak intinya aku tuh harus menyemangati diriku sendiri ketika bintang ada sesuatu atau ada kekurangan itu jangan bikin aku menjadi tidak semangat jadi aku berusaha terus ya jujur aja awal-awal tuh aku penuh dengan air mata aku menolak aku tuh menolak jika si bintang ada sesuatu aku menolak aku gak nerima bahkan menurut aku aku tuh telat usia 4 tahun setengah 4 tahun 10 bulan ya 4 tahun 10 bulan bintang baru dikejar terapinya padahal gak harusnya dari usia 3 tahun karena aku sulit menerima ngerti gak? aku sulit menerima bahwa anakku ada sesuatu itu malah jadi menghambat kita untuk membantu anak kita menjadi lebih baik oke jadi buat kalian yang merasa anak kalian ada sesuatu tolong kalian boleh nangis-nangis boleh sedih-sedih ya tetapi kalian gak boleh menutup mata menutup hati membongi diri sendiri bahwa anak kalian itu tidak ada apa-apa padahal ada apa-apa paham ya? jadi intinya buat kalian yang merasa anaknya itu ada sesuatu silahkan cari tahu di dokter tubuh kembang ya jadi kalian gak boleh mendianosa anak kalian sendiri ya aku akan selalu mengingatkan kalian gak boleh mendianosa anak kalian sendiri akan tetapi jika ciri-ciri yang kalian baca ada pada anak kalian silahkan kalian pergi ke dokter tubuh kembang kalian cek anak kalian ya minimal kalau kalian gak tahu gak mau sorry minimal kalau kalian gak mau terapi atau kalian gak mau capek harus pergi ke tempat terapi minimal kalian tahu nih cara mendidik anak ini harus bagaimana ya akan aku jelaskan lagi ya anak ADHD itu cara mendidiknya itu berbeda dengan anak biasa oke dan ini harus dimulai dari umur sedini mungkin sedini mungkin anak ADHD oke terkenalnya itu anak anak terkenalnya itu anak gak tahu aturan dia akan dicap gak baik sama lingkungan dia akan dibully sama orang karena sebenarnya dia gak tahu nih dia gak bisa ngontrol gerakan dia dia gak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya ya terus yang paling penting ada anak kecil pun ya gak ada adik-adik pun kadang gak tahu nih mana yang salah mana yang bener makanya untuk anak ADHD jadi harus kayak ditekankan harus ditertipkan harus kayak bener-bener bener-bener masya Allah banget pokoknya kalian yang harus semangat ya anaknya mah gak tahu apa-apa jadi anak ini akan dibentuk menjadi apa itu tergantung kalian oke kemudian anak ini gak boleh dikasarin tapi harus tegas ingat ya kasar dengan tegas itu berbeda jadi anak ini harus dididik dengan cinta dan tegas kalau memang kalian gak mau anak ini kalau gede itu gak jadi apa-apa gak jadi apa-apa disini aku maksud gak harus jadi orang hebat atau harus jadi orang kaya gak kayak gitu ya intinya anak ini suatu saat nanti kalau sudah besar dia bisa membedakan mana yang baik mana yang gak baik dan dia bisa mengolah kekurangannya itu menjadi kelebihan ya ingat Bill Gates itu punya ADHD kemudian kayak Albert Einstein atau siapa lah itu kan fisikiawan kalau gak salah dia juga punya ADHD jadi disini kalian yang ngerasa anak kalian itu ada sesuatu kalian itu gak boleh putus asa kalian harus semangat kalian harus berusaha semaksimal mungkin ya harus kalian bilang aku gak punya uang gak ada alasan kalau misalkan kalian gak punya uang kalau misalkan kalian mau ketumbuh kembang kalian punya BBJS kalian bisa pergunakan terus aku pekerja ya ini kalian gak boleh alasan ya jadi untuk mendidik anak meskipun kalian ibu pekerja itu adalah pilihan kalian mengurus anak dengan bekerja tapi disini kalian punya tanggung jawab untuk ngebentuk si anak untuk menjadi lebih baik itu tugas kalian ya jadi kalau misalkan kalian alasannya capek udah selesai tutup buku anak ini gak ngedapetin apapun jadi tugas kalian adalah meskipun kalian bekerja anak kalian juga harus tetep diarahkan dilatih fokusnya biar dia fokusnya menjadi baik pokoknya kalian harus semangat ya dan pokoknya yang paling penting aku selalu ngingetin ke suamiku suamiku juga terus ngingetin ke aku yang harus kuat adalah mental kita sebagai orang tua karena kenapa anak ADHD itu akan nguji iman sangat nguji iman ya anak itu tuh bener-bener powerful gak mau diem mood kita kalau lagi gak baik kita akan ngebentak dan itu tuh bener-bener sebenernya gak boleh jujur aja aku akan tetep marah ke bintang atau kadang aku suka nyubit cakingku keselnya cuman disini detik itu juga habis itu aku langsung bintang aku bintang terus aku jelasin kenapa mami marah karena bintang salah kemudian dijelasin salahnya dimana biar anak itu mengerti jangan ujuk-ujuk marah ya jangan ujuk-ujuk marah tapi gak dijelasin kenapa bahkan si bintang dulu ya sering banget dia tuh ngerasa diri dia tuh gak salah sedih nangis kenapa mami marah kan aku gak salah yang aku tangkap tuh kayak gitu karena aku tuh ujuk-ujuk marah nih sama bintang tapi gak dijelasin alasannya tuh kenapa jadi si anak itu akan merasa kecewa sedih sama kita karena bahwa diri dia tuh gak salah kenapa mami marah nah kayak gitu kan dengan anak loncat-loncat gak mau diem atau ngegeletak tangan orang barang-barang orang itu tuh dia gak sadar dia tuh gak tau kalau itu tuh salah dia tuh gak tau kalau itu tuh perbuatan gak sopan makanya disini perlu mulut kalian tuh harus gak boleh capek harus semangat untuk ngingetin si anak ini bahwa perbuatan itu tuh gak sopan gak baik ya intinya di orang tuanya aja yang harus dikuatin itu di orang tuanya aja jadi disini intinya aku mau kasih tau aja anak ADHD itu perlu dibantu perlu diarahkan perlu ditegaskan biar dia mengerti mana yang salah mana yang benar meskipun perubahannya itu gak yang bisa 100% bikin dia kayak anak normal cuman seenggaknya dia mengerti ini yang salah ini yang gak salah intinya anak itu akan menjadi anak yang luar biasa hebat kalau kita bisa mengarahkan anak kita mau autis mau ADHD atau apa sih namanya diseleksia kalau gak salah kayak anaknya dia dikoburser dia juga dulu seingat aku ngeliat angka itu kayak gak bisa makanya dia kayak diterapi-terapi gitu makanya sekarang dia juga jadi orang hebat si Aska itu jadi intinya disini siapapun kalian yang ngerasa anak kalian itu bermasalah kalian gak boleh putus asa jangan beralasan aku gak punya duit aku orang gak punya terus kalian berdiam diri enggak meskipun kalau misalkan kalian gak punya uang kalian bisa melatih anak kalian untuk fokus di rumah tapi harus bener-bener gak sekali dua kali dijadikan rutinitas nah kayak gitu ya nah terimakasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih abone up abone up abone up Terima kasih.